Tergantung sama kamu sih, kalau kamu nyakitin aku, kamu udah siap belum? Kenapa kok orang baik rata-rata jelek? You see you guys? Istirahatnya dimana? Ini kalau orang-orang yang mau dengerin kontennya sampai selesai, pasti paham maksudku apa? Terima kasih telah menonton! Pacaran tuh kadang banyak nggak enaknya ya? Betul Banyak debatnya Kenapa menyatukan dua orang jadi satunya? Nggak seindah pacarannya Siskakol sama siapa? Jerem Kok Jerem toh? Kan kita sudah, kita namanya udah sempat bahas itu toh Kalau percintanya tampil di medsos, itu pasti melihatkan asiknya, indahnya padahal Jeroanti Ya dalemannya kita nggak tahu apa gitu kan Mumpung kita ngomongin pacaran nih Sampai bingung ngomong minum yang mana nih lu, kelet semua nih lu Ngomong-ngomongin soal pacaran Realita apa yang nggak banyak orang tahu tentang pacaran? Semua nih? Boleh Realita tuh berarti yang membuat sakit ya? Ya nggak juga Sudah siap? Tergantung kamu sih, kalau kamu nyakitin aku kamu udah siap belum? Maksudnya bih? Aku cuma mau eting, kejam tidak eting, coba Maksudnya apa tadi? Lu kalau kamu nyakitin aku terus aku bersedih, kamu siap nggak melihat aku bersedih? Masuk lu Kalau abis konten ini aku ngambek Bukan Besok lagi nggak usah ngonten deh aku Aneh Kita ngomongin realita pacaran Iya bener, realita pacaran Jangan papar dong Nggak papar aku Kalau mau orang tahu realita yang sebenarnya Tak bumar abis itu Sudah siap? Sudah Kamu yang mantan nggak? Punya Untuk tahu kamu sudah move on, gimana caranya? Dari mantanmu Nggak ada kontak Poin yang pertama Saat kamu sudah tahu kalau kamu sudah bisa melupakan mantanmu Itu dengan cara apa? Coba lihat seberapa sering kamu buka profile picture-nya Ngecek chat-chat yang dulu Buka Instagram-nya Itu sampai bener-bener lupa untuk ngecek Instagram mantanmu Atau WN mantanmu Berarti kamu sudah bisa melupakannya Itu kontak biasa Oke Realita berpacaran itu ya? Orang bilang kayak gitu Realitanya Waaah Buka chat-nya Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Itu bukan kangen Itu sange Iya Penyebab rata-rata laki-laki Indonesia Kangen tuh sange Gimana enggak Lebih puas tititnya Daripada hatinya Bebi Soleh Astagfirullahaladzim Itu realitanya Lu itu realitanya Oke 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 Gitu Nge suruh Ya ampun itu tabu sekali di bahasa Indonesia Anak-anakmu Gila pak Bu dokong ini kamu Paham? Bulu ada ibu-ibu yang marah ke aku Karena? Gara-gara baru tahu kalau anaknya begitu Sumpah mbak nyepatani Adel diomongnya tidak Sekolah loh Jadi kita kasih space Itu cerita Mimpi basah pertamanya Pengalaman itu Cerita Jadi untuk controlling dulu mas Controlling bahwa Mimpi-mimpi ini tuh wajar Terjadi gitu loh Jadi mimpi basah Mamanya nonton Terus Nyepatani Adel Karena ngasih space orang Untuk cerita mimpi basahnya anaknya Aib Dia omongnya aib Mimpi basah Jadi ibunya nggak tahu kalau anaknya tuh pernah coli Ibunya nggak tahu kalau anaknya tuh udah pernah ciuman Taunya ibunya tuh anakku nggak pernah pacaran Baik-baik aja Kaget tapi nyerangnya kader Kaget Anaknya nggak dimarahin Tapi langsung nyalain aku Realita yang selanjutnya apa? Kamu mau tahu? Berhentilah melihat seseorang laki-laki Dari kilaunya Muleleh untuk melihat komitmennya Gimana tuh melihat komitmennya? Kamu pacaran sama aku tujuannya apa? Aku lagi kesepian dia ngomong Jalan ngomong lagi kesepian mikirnya masa depan Itu realitanya Banyak orang sekali Mikirnya kilaunya Indah sekali Naiknya MRC Oh Papai pejabat Uwena Rumahnya Kandi golf Bos Batubara Misalnya gitu Berhentilah teman-teman Karena Wih stop pasti banyak kecewa nih Realitanya banyak orang yang melihat kilaunya Daripada komitmennya Entah cowok entah cewek Kalau cewek Ngelihat cowok itu kan dari Herta Herta pasti Kalau cewek ngelihat Eh kalau cowok ngelihat cewek Fisik Rata-rata ya Oh itu bener Rata-rata Betul Olesan dengan perbaikan keturunan Berarti poin yang tadi ini Berkesinambungan sama diri sendiri dong Kayak kita harus tahu nih Kita lagi di fase apa Contoh kita lagi move on Butuh teman Ya nyari temen Buat temenin kita move on Bukan nyari masa depan Jangan mencari orang yang sedang mencari masa depan juga Sakit hati kan endingnya Oke Terus Apalagi tuh Kalian harus tahu kalau pacar kalian toksik Dia tidak akan bisa berubah Atau pacar kalian dulunya toksik ceritanya Dari cerita dari teman-teman kalian Ih kok belum tau becakai Toksik banget wangnya Sebuah tanyanya pacarmu Aku udah berubah Orang yang toksik Itu bukan merubah dirinya Tapi merubah korbannya Ada cerita orang toksik bisa berubah? Coba Endingnya cuma paling dia sendiri Dia belajar Dia berubah Karena dia udah menikmatik sendiri Yang berbahaya adalah Orangnya ganteng atau cantik Dan dia toksik Gak mungkin gak punya korbannya Betul? Betul Siapa yang gak mau Betul 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 Gitu ya Jadi jangan berada orang toksik Pasangan kalian yang toksik itu bisa tindakan Cuma paling ganti korban aja Mencedihkan ya itu ya Karena biasanya dibalut good looking itu jadi semua omongan benar tuh loh Betul? Betul kan? Poin selanjutnya kamu tau apa? Apa? Rasa sayangnya orang baik itu tidak sebanding dengan hasil hubungannya Banyak kan Orang baik Pacaran Itu hasilnya malah pacarannya gak baik-baik aja Karena apa? Sisi negatif dan sisi positif selalu klop Bener? Anehnya disitu Tapi padahal kita harus belajar dari magnet kan? Orang negatif harus kita mau kesama orang negatif malah gak cocok Bener? Bener Kalau positif sama negatif cocok gak? Cocok harusnya Rata-rata orang pacaran yang punya dasar baik masih disiasiakan Oke Coba hitung deh Orang yang gak baik ketemu orang baik waktu pacaran Akhirnya orang gak baik itu jadi berubah baik Antara dua Setelah berkomitmen menikah Atau Melas Sake aku duluan kewong ini terus Ternyata enak juga Gak sengaja ya? Berubah baiknya jadi gak sengaja ya? Itu Tapi sudah melewati fase gak karuan Sayangnya orang baik itu harus disiasiakan Memang itu harus diakuin dong Niat kita pacaran baikku ini Tak tenani Tapi kayak malah main ke aku Niat aku pacaran main-main to Tapi kok den Tenanan Nah itu loh Selalu gitu loh konsepnya Pernah gak ada orang yang baik-baik aja ketemu orang baik-baik aja? Pernah gak? Pernah? Pernah tuh Kenapa gak jadi? Salah satunya menyerah? Itu Itu realita Harus diakuin Jadi kalo kalian dalam kondisi tidak baik-baik saja Kalian merasa diri kalian tidak baik Kasian orang baik sebenernya Ketika kita ngerasa diri kita lagi gak baik-baik aja Lagi egois-egoisnya nih Biasanya kan yang tersakit itu kan lagi egois-egoisnya Jangan nyari kambing hitam sih lebih tepatnya Jangan nyari kambing hitam untuk nemenin kesedihanmu Dan menarik orang untuk Jadi sedih bareng kamu Dan biasanya yang mau ditarik itu orang baik Ya Nerima tuh Ya aku naku kima sate Jujur orang-orang baik Akhirnya mau jadi temen curhat di kalian Wanita-manita yang aku Berpacaran Lain news gp gp Dia sudah ngambil perangku Yang dengerin sebelahmu Itu antara dua orang-orang lain dan tidak baik Kalo tidak baik Akhirnya diapain? Pakai Kalo orang baik Didengerin Tapi saat Orang yang baik ini Jelek Mau gak kamu? Jelek tuh gimana? Buruk rupa Gak good looking gitu Mau dengerin gak? Mau dong Mau Mau dengerin lah? Dia mau dengerin aku Kau mau gak sama dia? Ya Belum tentu Kan Kenapa kok orang baik lah Tentu-tentu jelek Oh iya? Banyak gak? You see guys Karena konsep sadar diri Aku pun jelek Aku tidak seindah Laki-laki di luar sana yang tiktokers Yang Yuk kita gini Jadi Ya sih konsep sadar diri Kayak Aku gak good looking nih Pintar juga enggak Sukanya ya rak pati Aku harus Harus punya sesuatu yang menonjol Kasian orang-orang baik Teman-teman tolong dihargai Aku gak teda itu tuh Orang baik itu kalo sakit hati Rata-rata diem Dan nahan Nek orang-orang baik ini Semakin ditimbas Nanti lama-lama habis Eko sistemnya punah Digantikan oleh modelan ade semua kan Kasian cewek-cewek kalo ade ada banyak Betul Itu jadi kalo kalian pengen Banyak orang baik di dunia ini Hargai lah Terus apalagi? Realita lagi Ini realita dalam hidup nih gak cuman pacaran Realita yang terakhir Kita semua harus mengakui Meh seindah apapun pengalaman ku zaman dulu Aku tau kentu Aku tau ngobing-ngobing Mabuk-mabuk Aku bisa Nyimeng bareng pacar ku misal Aku bisa Pake narkoba bareng pasanganku Ternyata pada endingnya Cinta itu memilih yang mengerti Ya aku boleh bocok ayu pun Ini realita Ngomong bajingan pada akhirnya Dia bertobat setelah ketemu orang yang mengerti Itu kamu harus jatuh Jadi aku mengerti dong? Mengerti Jadi kalo kalian punya pacar yang bajingan Mengertilah Eh belum tentu dia mengerti kamu Hatimu tuh urusanmu Iya Betul Karena biasanya orang bejat tuh Tobatnya lama Kalo emang udah mentok bejatnya baru tobat Biasanya Kayak Ade wis Belum topet ini Aku tanya sama kamu Berapa lama dia bisa berhenti nakal? Waduh masih lama Hah? Masih lama Sini deh Kita bandingkan dengan Mas Sawi Sini Mas Sawi Boleh ada Beda dong Sini tak kasih tau Oke Aku tanya sama kamu deh Mas Sawi gelap banget Mas Sawi Sini aja Betul Betul? Dari dua orang ini Mana yang kira-kira kamu bisa pilih Dia akan menemukan cinta sesatnya lebih cepat Waduh Mas Sawi sih Kenapa? Gena Bahkan orang lain juga bisa melihat kan? Ade aja Tidak perlu wanitanya yang disitu Tapi nyebut orang lain untuk melihat kan? Maksudnya Jadi kelihatan orang baik dan tidak baik itu kelihatan Bebi Bukan ya Tapi bukan berarti Mas Sawi gak ada buruknya Atau Ade gak ada baiknya ya Tapi how to treat wanita itu beda Sekarang aku tanya Jadi kalo pacar Kalo ada pacar lu yang masuk mobil Kamu naik mobil nih Mas Sawi apa yang kamu lakukan pertama? Buka pintunya Buka pintunya Buka pintunya Buka pintunya juga Buka pintunya juga Case nya sama tuh Orang baik dan tidak baik itu sama Oke Dalam mobil Duduk berduaan Mau ngapain sih pertama kali? Mas Sawi Tanya gimana kabar hari ini? Kamu gimana? Kamu masuk tanya kamu Sama case nya Sama Setelah itu diperjalanan Dia nangis sedih Oke Yang dilakukan apa Mas Sawi? Jangan ngobrol Nah Kamu? Tapi saat wanita itu tanya Aku hari ini gabut banget males di rumah Kemaan Naya Kamu jawab apa? Kerja Kemungkinan Mungkin Betul 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 Kamu lalu lupinnya Terus sampai Istirahatnya dimana? Nyong nyong Oh iya Silahkan Silahkan Ini kalo orang-orang yang Mau dengerin kontennya Sampai selesai Pasti paham maksudku apa Iya 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 Kasiannya orang baik itu adalah Orang-orang yang bajingan ini Itu polanya sama Cuma endingnya beda Endingnya itu beda Kasiannya adalah saat mereka orang baik Itu ditiru copy paste sama orang-orang gak baik itu Untuk mendekati wanita Iya 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 caranya tadi tetap Caranya sama Sama bukain pintu Kalo nangis juga didengerin Tapi saat Cewek nanya balik Kayaknya Nyerah kayak hidupnya misal Kayak semasa lo ngaku cuman gabut dari meja Mereka beda loh Iya memang setiap manusia memang beda Cuman Tau gak tau? Aku jujur kasihan kayak Mas Sawi loh Karena sisi menariknya hilang Maksud gak? Tidak bisa bikin excited pasangannya gitu loh Memang sakit tiba-tiba Mas Sawi ikut ngerokok Misal pacarnya ngerokok nih Gak orang gak baik tau Kata Mas Sawi yang baik Pacarnya ngerokok Mas Sawi gak ngerokok Ya rasanya Gak asik Gak asik tau Tapi kalo Ade Kan jadi lebih gampang nyaman Ade anjing Ya iya 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 Kasian Oke next Berarti kayak tau itu konten-konten kedepan Aku harus alkohol gitu-gitu Gue gak boleh kayak gini Bukan mukrib Gitu ya Tolong dikasih tau teman-teman wanitamu Aku juga nanti bakal ngomongin teman-teman nafiku Walaupun aku gak punya temen Makanya kamu tuh jadi munafik gitu loh Biar punya temen Gak Kamu dimasukin kan gara-gara kamu jujur baik hati Gak munafik Ya nanti kita kasih tau teman-temanku ya Aku minta tolong yang pertama Tolong teman-teman jangan memukul rata orang jadi tidak baik dan baik Pilih-pilih tenanan Kita harus menghimpit pola Yang walaupun tidak mungkin menghimpit pola-pola orang-orang gak baik ini tetap berkembang biak Aku tadi bilang juga Magnet Positif dan negatif itu bisa gak tuh Jadi kemungkinan kita ketemu masalah sama pacar kita itu banyak Kesimpulannya adalah Mengerti Orang gak baik Punya kesempatan untuk dicintai Sangat butuh Sangat butuh orang yang Bisa nyentuh dia Secara baik Akhirnya dia tau oh ternyata pola baik itu bisa membahagakan juga Oke Tapi tidak menutup kemungkinan juga Orang yang gak baik Disentuh orang yang baik Disentuh orang yang tidak baik Disentuh orang yang tidak baik Akan jadi tidak baik juga Iya Dia melihat indahnya dunia dari kacamata yang berbeda Oh ternyata wanita yang bisa dikagumi bukan cuma wajah Bukan cuma kulit Bukan cuma rambut Ternyata susu juga bisa Gitu loh Ternyata Ngisi kegebutan tuh bukan hanya membaca buku di perpustakaan Tapi ternyata alkohol juga nikmat Apalagi ketemu orang-orang yang gak baik yang pro player Wah Kayak kamu dulu Itu teman-teman Adi Ah Undung Ah Wah Jombok toh Yang semangat toh konten kayak gini masalah cinta masih belum ketuh soal kamu Alhamdulillah Terima kasih sudah mau cerita Plus Ada lagi gak yang mau disampaikan? Gak ada Ini gitu Jadi ternyata realita cinta itu luar biasa ya Sebenarnya masih banyak lagi ya Sebenarnya masih banyak Tapi ini dikit-dikit aja kita sampeinnya Jadi hati-hati buat orang-orang di luar sana gak menutup kemungkinan Yang selalu tersakit tuh gak cuman cewek gitu ya Cowok tuh juga lebih besar kemungkinan juga untuk disakiti Tapi kan kita gak bisa protes ya Iya Jangan dibahas disitu Udah dong panjang nanti videonya Jadi buat teman-teman Garis besarnya adalah mengerti dirimu dulu Baru bisa mengerti orang lain Masuk Mario fucking tegut Jadi kita aja konten kali ini Jangan lupa share ini ke teman-teman kalian Karena ini berguna banget See you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax